Asuh! Supirnya ngatuh, Jok! Masuh itu! Pak! 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 Film dimulai dengan Almira dan Jochi yang terburu-buru untuk menemui teman mereka, yaitu Mojo. Mereka menyampaikan kabar bahwa teman mereka, Arok, berencana bunuh diri dengan melompat dari kantor Departemen Agama. Setelah tiba di sana, mereka mengetahui bahwa Arok berniat bunuh diri karena putus asa setelah mengetahui bahwa wanita yang disukainya, yaitu Maya, akan menikah dengan orang lain dalam waktu lima hari lagi di Jakarta. Dalam upaya untuk menjaga Arok dari melompat, Almira, Mojo, dan Jochi berusaha membucuknya. Meskipun agak sulit, akhirnya Mojeka berhasil menggetikan Arok. Tapi di sini kocaknya petugas yang ingin menolok Arok malah melompat dari gedung. Lalu Almira memberitahu bahwa sebenarnya Maya juga memiliki perasaan yang sama terhadap Arok. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk menemani Arok pergi ke Jakarta. Setelah berpamitan dengan Ibu Mojo di makam, mereka berencana untuk pergi ke Jakarta dengan menumpang kereta barang. Namun rencana tersebut digagalkan oleh petugas keamanan di area kereta. Sehingga mereka memutuskan untuk mencari alternatif lain dengan menumpang sebuah truk. Mojo awalnya ingin menumpang truk yang langsung menuju ke Jakarta. Namun sayangnya tidak ada yang menuju ke sana. Akhirnya mereka menumpang truk berwarna merah yang tujuannya ke Jogja. Namun mereka malah tersesat dan terbawa ke Gunung Bromo yang jauh dari rencana awal mereka. Ketika tiba di Bromo mereka mengalami kedinginan dan kelaparan. Untuk menembus kesalahannya itu Mojo mencoba bekerja di sebuah warung makan. Agar ia bisa mendapatkan uang atau makanan. Akhirnya mereka terpaksa mencari makanan di tempat sampah dan tidur di emperan warung. Keesokan harinya pemilik warung membangunkan mereka. Lalu mereka membantu membersihkan warung. Dilihat di sini Arok yang malah tertarik dengan cincin yang ada di toko itu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan menumpang chip milik pasangan pang. Ketika sampai di Blitar mereka mampir ke makam Bung Karno. Setelah dari sana mereka menumpang mobil yang diderek menuju ke arah Cepu. Saat sampai di Cepu mereka bertemu dengan seorang penjual sate Madura. Agar mendapatkan harga yang lebih murah mereka berpura-pura mabuk. Mereka memesan 40 tusuk sate. Tetapi ketika mereka memberikan uang sebesar 6.000 rupiah. Sang penjual sate marah dan malah mengeluarkan celurit miliknya. Mereka semua hampir saja dihabisi penjual sate itu. Untuknya Arok segera minta maaf dan mengatakan kalau ia gagal menyatakan cinta kepada Maya. Akhirnya sang penjual sate mengampuni mereka karena merasa nasib mereka sama dengan Arok. Akhirnya mereka diizinkan membeli 20 tusuk sate dan 4 lontong seharga 6.000. Dengan syarat mereka harus membakarnya sendiri. Ternyata sang penjual sate sebelumnya juga gagal menikahi kekasihnya yang bernama Tiwi. Karena orang tua Tiwi berniat menjodokannya dengan seseorang juragan garam. Dia dijodohkan dengan juragan garam. Hati saya menangis, Tiwi. Saya tantang mereka tempur, Tiwi. 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 Dan . Namun di tengah perjalanan yuchi merasa sakit perut akibat sate yang dimakannya semalam. Yochi yang tak tahan airnya membuang air besar melalui jendela bus Akibatnya mereka dijatuhi hukuman oleh TNI Di sisi lain Maya dan tunangannya yang bernama Indra ingin mengurus surat-surat pernikahan mereka Namun Indra terlihat tidak peduli dengan hal tersebut Setelah hukuman selesai mereka berempat melanjutkan perjalanan ke Rembang Namun selama perjalanan Yochi terus disalahkan karena insiden itu Yochi mencoba meminta maaf dengan mencari tumpangan untuk mereka Sementara teman-temannya Almira, Arak, dan Mocho beristirahat di sebuah pemukiman dekat Dermaga Saat Mocho sedang mencari makanan Dia melihat sebuah poster yang menampilkan Yochi dengan pose menggunakan pakaian basket Namun Yochi justru marah dan ingin pergi ke pinggir Dermaga Almira menyusulnya dan mencoba menenangkan Yochi Dia mengatakan bahwa Yochi terlihat lucu di poster itu Dan akhirnya Yochi pun malah ikut tertawa Setelah itu mereka menumpang truk pengangkut tepung terigu untuk menuju ke Semarang Saat tiba di Semarang mereka turun di sebuah tempat yang tengah dilanda banjir Truknya mau masuk pabrik, gak berlebar penumpang Dalam situasi yang mendesak, Arak, Mocho, dan Yochi melepaskan celana mereka untuk berjalan di air Sementara itu Almira diangkat oleh mereka Tiba-tiba tanpa sengaja kaki Yochi menginjak sesuatu yang membuat mereka semua terjatuh ke dalam air Setelah terjebur ke air, malamnya mereka semua basah kuyuk dan terpaksa mengenakan celana dari plastik Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di stasiun kereta lalu menumpang kereta barang Selama perjalanan mereka semua membahas apa yang akan dilakukan Arak jika Maya menerima dia Dan Arak menjawab kalau dia akan membangun usaha dengan Maya Setelah taruh ke tidur, dia bermimpi bahwa dia dibisahkan dari Maya dan diperkosa oleh om-om Setelah tiba di stasiun daerah Banyumas, mereka terpaksa menumpang mobil jenazah yang akan membawa mereka ke Cirebon Tiba-tiba supir yang mengemudikan mobil itu mengantuk sehingga mobil menjadi ugal-ugalan Setelah tiba di Cirebon, mereka semua merasa mual dan muntah karena supir mobil jenazah tadi ugal-ugalan Selain itu mereka juga kelaparan Untuk membeli makanan, Arak, Yoji, Mojo, dan Almira mencoba mengamen dengan lagu pang Tetapi usaha mereka tidak berhasil dan hanya mendapatkan sedikit recehan Setelah itu Yoji dan Almira mencoba mengamen di jalan dan menyanyikan lagu dangdut dan menari Ternyata hal itu berhasil dan mereka mendapatkan uang lebih banyak Bingung karena tidak punya cukup uang untuk membeli pembalut, mereka akhirnya memutuskan untuk membeli pembalut eceran Kemudian mereka pergi ke sebuah warung untuk membeli dua pembalut Tetapi pemilik warung malah memberikannya dua bungkus pembalut Arak kemudian merobek salah satu bungkusan untuk menunjukkan kalau mereka hanya membutuhkan dua lembar pembalut Karena uang yang mereka miliki tidak cukup Ketika pemilik warung mendengar mereka berbicara dalam bahasa Jawa Akhirnya pemilik warung memberikan dua bungkus pembalut dengan gratis Karena ternyata dia juga berasal dari Malang dan fans dari Arema Malam itu mereka merencanakan untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta Tetapi Mojo tiba-tiba merasa lemah dan tak berdaya Setelah diperiksa mereka menemukan luka di kakinya yang semakin parah karena terjatuh saat mengangkat Almira di Semarang Dan dia mengalami tetanus Mereka segera membawa Mojo ke klinik terdekat Tetapi sayangnya mereka ditolak masuk oleh resepsionis dengan alasan penuh Bahkan Satpa mengusir mereka semua dari klinik itu Melihat keadaan Mojo yang semakin parah Arok berpikir untuk membawa mereka pulang ke Malang Namun Mojo meminta mereka untuk tidak pulang ke Malang Karena akan sia-sia saja ketika dirinya mati Tapi sahabatnya tidak jadi menyatakan cintanya Kemudian Arok dan Yoji berinisiatif untuk menculik dokter dari klinik tadi Untuk mengobati Mojo Ketika mereka berhasil menculik dokter Mereka kemudian menyuruhnya untuk mengobati temannya itu Setelah keadaan Mojo membaik Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di stasiun Jati Negara Jakarta Ketika mereka memasuki daerah pasar Arok menunjukkan cincin yang telah dibelinya di warung di Bromo sebelumnya Namun setelah melihat cincin itu Almira, Yoji, dan Mojo marah Karena seharusnya cincin tersebut dapat dijual untuk mendapatkan makanan Dan membuat mereka semua merasa kecewa Hal itu membuat Mojo emosi dan langsung membukul Arok Hingga mengenai tukang bakso Peremen itu bernama Leo Awalnya Arok meminta maaf kepada Leo Namun ia malah menantang Arok Tiba-tiba polisi datang Dan Leo berhasil melarikan diri Sambil membawa cincin Arok yang terjatuh Akibatnya Arok, Almira, Mojo, dan Yoji Akhirnya ditangkap dan dipenjara Untuk keluar dari penjara Almira memujuk Yoji agar menghubungi Tante Rosa Meskipun awalnya tidak mau Yoji akhirnya setuju demi teman-temannya itu Tante Rosamu di Jakarta kan? Ayolah, Ci Minta tolong dia aja Wah, demi kita, Ci Aboleh, Ci Setelah Tante Rosa datang Dia bersedia membahaskan mereka berempat Asalkan Yoji bersedia ikut tiga kali sesi pemotretan Macem-macem aja kamu, Ci Tolong keluarin aku sama are-are, Tante Ntar aja tak ceritain, ya Kamu harus ngelakuin tiga foto session Tapi tiga itu kebanyakan, Tante Awalnya Yoji tidak mau Namun setelah dibujuk oleh Arok dan teman-temannya Dia pun akhirnya menyetujui Di samping itu pernikahan Maya hampir dimulai Tetapi Andra belum datang ke lokasi dan acara pernikahan pun ditunda Melihat sikap Andra, Maya merasa ragu untuk melanjutkan pernikahan dan kecewa dengan Andra Andra tuh belum datang Mbak temenin aja dulu tamu-tamunya Setelah berhasil dibebaskan oleh Tante Rosa Mereka segera melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Maya Belok nganan masuk ke ujung timur Bertiba, bertiba Namun di tengah perjalanan Arok melihat Leo dan komplotannya Dan meminta kembali cincin yang diambil Leo sebelumnya Ketika Leo menolak Arok pun langsung memukul wajah Leo dan melarikan diri bersama teman-temannya Leo dan anak buahnya mengejar mereka hingga sampai di sebuah gang Sampai akhirnya Arok dan teman-temannya sudah terkepung oleh Leo dan anak buahnya Tiba-tiba muncul sekelompok anak pang yang sebelumnya tamu undangan di pesta pernikahan Maya Yang membuat Leo dan anak buahnya jauh nyali Dan meminta Arok dan Leo menyelesaikan masalahnya satu lawan satu dengan tangan kosong Dalam duel tersebut Arok awalnya kewalahan Tetapi semangatnya bangkit ketika Maya memanggil namanya Akhirnya Arok berhasil menjatuhkan Leo dan merebut cincin miliknya Setelah itu Arok mengungkapkan perasaannya kepada Maya Namun tiba-tiba Andra muncul dan meminta Maya untuk memilih antara ia atau Arok Setelah Maya memilih Arok, Andra justru merasa lega karena dia sendiri pun belum siap menikahi Maya Alhamdulillah Arok kemudian melamar Maya dan Yoji pun juga mengungkapkan perasaannya kepada Almira Dan mengajaknya untuk berpacaran Akhirnya Maya pun setuju untuk menikah dengan Arok Singkat cerita, kini Arok dan Maya memulai usaha rumah makan mereka sendiri Sementara itu Yoji tetap aktif sebagai model foto dan Mojo terus mengejar karirnya di dunia acting Dan film pun selesai Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton sampe selesai Dan buat kalian yang mau request film apa yang akan memilih review selanjutnya Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya guys See you di ulit cerita berikutnya and bye-bye Bye